Seorang bapak aniaya anak kandungnya hingga tewas di kawasan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara diduga pelaku menganiaya karena kesal anaknya menyerempet anak tetangga saat bermain sepeda. Aksi penganiayaan bapak hingga berujung kematian terekam CCTV. Sang bapak menghampiri anaknya yang baru berusia 10 tahun karena menyerempet anak tetangga saat bermain sepeda. Pelaku memaksa anaknya pulang sambil memukul wajah dan menendang korban hingga jatuh. Pelaku kemudian membanting korban ke aspal saat kejadian ibu korban tak ada di lokasi. Polisi masih memeriksa pelaku yang menganiaya anaknya hingga tewas. Polisi menyebut pelaku tidak dipengaruhi minuman keras, narkotika dan akan melakukan tes kejiwaan pelaku. Peliksaan laboratoris terhadap sampel urin dan menunjukkan negatif narkoba, negatif tempat-tempat bahaya lainnya. Artinya pada waktu diambapan itu dalam kondisi fisikal, fisiologi yang dapat dipertanggungkan. Lalu karena perbuatannya, kita kenakan undang-undang perlindungan anak. Kita kenakan undang-undang peradilan anak dan kita kenakan mengawapin. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI mencatat laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat. Tahun ini dari Januari hingga Agustus, petugas menangani 1.089 kasus, sedangkan sepanjang 2022 ada 1.455 kasus. Tahun 2021 jumlah kasus 1.313, sedangkan 2020 ada 947 kasus.